Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ana alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walaha ma'ba'd Subhanakala ilmalana illa ma'allamthana innaka antal alimul hakim Wala hawla wa la quwwata illa billahi wa aliyyil azim Kita membahas tentang hubungan luar negeri Walaupun sebetulnya sebelumnya juga rame tentang hubungan Sesama jenis Insya Allah kita membahas ini yang jadi topik bahasan pertama pendahuluan tadi Sudah diwakili oleh Ustadz Afiq Kemudian nanti kita bahas tentang tugas pokok negara Dan bagaimana hubungan luar negeri dalam Islam Terkait kasus Ustadz Abdus Somad ini Sudah ada klarifikasi dari kependagri Singapur Jadi alasan beliau ditolak itu karena ceramahnya itu merendahkan agama orang lain Jadi pernah menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir Rupanya ingat betul itu orang-orang Singapur ya Oknum ini Kemudian istilah orang non muslim disebut sebagai kafir itu pun juga dipermasalahkan Menurut keterangan tertulis dari kependagri Ini sebetulnya kalau mau konsisten Mestinya kalau orang muslim itu menyebut non muslim Dengan sebutan ini dianggap merendahkan Dianggap gak pantas Harusnya non muslim ketika menyebut muslim Misalnya dengan sebutan-sebutan Yang gak pantas juga kita dengar Itu harusnya juga sama Gak boleh masuk sana Atau bahkan agama mereka sendiri pun Memandang agama yang lain kan kurang lebih aja Ada istilah-istilah tersendiri Ini dipermasalahkan Padahal istilah kayak kafir sendiri Itu di kamus besar bahasa Indonesia Itu sebutan untuk orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya Itu jelas itu di kamus Sehingga mestinya kalau menyebut orang non muslim sebagai kafir itu dipermasalahkan Kamus ini mestinya juga dipermasalahkan Ada kafir harbi, kafir mu'ahid, kafir zimi Ini di kamus besar bahasa Indonesia ada Jadi ini sebutan biasa sebetulnya ya Kafir itu kan artinya ingkar Gak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad Maka disebut kafir, disebut ingkar Kalau disebut muslim malah harusnya mereka protes Ini istilah yang mereka karena gak faham kemudian memusuhi istilah itu Di dalam Al-Quran juga banyak istilah kafir itu Rasul juga menggunakan istilah itu Sehingga kalau Nabi Muhammad mungkin berkunjung ke sana juga bisa jadi ditolak itu Karena lebih parah lagi dibandingkan Ustadz Abdus Somad Sementara kita lihat ya kalau koruptor gak dipermasalahkan Terutama sebelum Januari 2022 itu kan Singapura itu jadi surganya koruptor Belasan koruptor kelas kakap itu sembunyinya disana Kalau korupsinya besar, kalau korupsi kecil mungkin juga gak terlalu diperhatikan Sudara-sudara-sudara sekalian Nah kita bahas yang kedua Tugas pokok negara dalam Islam itu adalah Pertama itu Tugas utama itu Untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam Ini bisa dilihat di dalam kitab Nidamul Hukmi fil Islam Dan dia itu fungsinya sebagai Arya Satul Amah Kalau kepala negara ya Al-Imam atau Ar-Ra'is Al-A'la Liddaullah Kepala negara, imam atau kepala negara tertinggi dalam suatu negara Kemudian itu imamah, khilafah, imaratul mu'minin Itu adalah mutarodifah, sinonim Yang dimaksud adalah tadi Riyasatul Amah Kepemimpinan umum Fisho'u niddin wa dunia Dalam urusan agama dan dunia Jadi bukan sekuler Tapi agama dan dunia itu diatur, dipimpin oleh negara Kepala negara Dan fungsinya ini pertama Untuk menegakkan hukum syariat Wa hamlid da'wati l'islamiyah ilal alam Mengemban da'wah Islam ke seluruh dunia Fungsi negara di dalam Islam begitu Jadi kalau ada negara yang tidak menerapkan fungsi ini Tidak bisa mengaku sebagai negara Islam Kecuali pengakuan-pengakuan sepihak saja Fungsi ini betul-betul dijalankan oleh para khalifah Semenjak Rasulullah wafat Di dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masobih Dinyatakan Ketika Rasulullah s.a.w. diwafat Irtaddad al-Arab Maka orang-orang Arab banyak yang murtad Wakalu dan mereka katakan Lalu addi zakah Kami tidak akan menunaikan zakat Tidak akan membayarkan zakat Maka Abu Bakar mengatakan Lau ma na'uni iqalan Andai mereka itu menghalangiku dari mengambil zakat mereka Iqal disini zakat kambing maupun unta Lajahattuhum alaih Nistaya aku akan Memerangi mereka Di dalam Sohih Bukhari Redaksinya Wallahi demi Allah Lau ma na'uni iqalan Andai kata mereka itu menghalangiku dari mengambil zakat ternak mereka Kanu yu'adunahu ila rasulillahi s.a.w. Yang dulu mereka telah Bayarkan kepada Rasul Begitu Rasul wafat Seolah-olah tidak wajib lagi mereka bayar zakat Apa kata Sayyidina Abu Bakar La qataltuhum ala man'ih Nistaya aku perangi mereka Karena mereka itu menghalangi membayar zakat tadi Menolak bayar zakat di perangi Ini fungsi negara begitu menegakkan hukum Islam Maka Umar kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan Ya khalifata Rasulillahi s.a.w. Wahai penggantinya Rasulullah s.a.w. Khalifatul Rasul Bersikap lembutlah Sabarlah kepada manusia Jangan kemudian gak mau bayar zakat terus mau diperangi Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar Kepada Sayyidina Umar Apakah engkau ini keras pada masa jahiliyah Sementara saat Islam engkau itu menjadi lemah Mengecud begitu Sesungguhnya wahyu itu telah terputus Kata Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Dan agama ini sudah sempurna Apakah agama ini akan berkurang Satu hukum zakat mau berkurang Dan aku ini hidup Bahasa kita Kalau aku masih hidup Tidak boleh ada satu hukum Islam berkurang dari penerapannya Ini Sayyidina Abu Bakar Di dalam kondisi negara yang genting begitu Beliau tetap menjaga penerapan Islam Hukum Islam walaupun satu Tidak beliau kemudian biarkan begitu saja Tidak diterapkan Karena apa? Karena beliau penguasanya Ini menunjukkan Bahwasannya memang fungsi negara itu menjalankan hukum syariat Sekuat-kuatnya Terima kasih telah menonton!